Hai ketemu lagi di channel belajar bonsai bersama saya Isnaini kali ini saya punya pohon terunggulun atau kalau di kampung saya biasanya disebut ketimus atau ketimis tapi waktu saya kecil kalau waktu di Sumbawa biasanya kita sebut pohon loang jadi nyari buah loang waktu masih kecil selamat menikmati untuk pohon terunggulun ini sebenarnya nggak begitu populer dijadikan bonsai bahkan sebenarnya saya juga rencananya bukan mau saya bonsai awalnya tapi karena terunggulun ini atau ketimus ini salah satu bahan salah satu bahan kalau kita mungkin teman-teman kalau pernah ke Sumbawa atau pernah denger namanya sepat Sumbawa biasanya ditambahkan pucuk-pucuk pohon ini untuk campuran di sepat tersebut jadi sebenarnya karena saya di sini di Jogja kadang pengen bikin sepat jadi awalnya ini saya pernah beli dongkelan dari malam waktu itu dikirim ke Jogja tapi nggak nggak hidup jadi akhirnya ini saya minta saudara yang datang dari kampung saya suruh bawa buahnya buahnya yang udah matang-matang saya suruh bawa kemudian saya tebar gitu aja ternyata ada yang tumbuh akhirnya ini yang tumbuh saya jadikan satu pot malah kok lama-lama saya lihat kok kayak grouping kayak forest jadi saya pikir apa saya lanjutin aja saya buat bonsai nanti kalau pangkasannya bisa buat masakan jadi ciri-cirinya daunnya apa ini mirip apa ya daunnya mirip kedondong pinggirnya bergerigi kemudian yang khas dari temgulun itu ada duri di ketiak daunnya duri-duri di atas tanggai daun yang bukan di ketiaknya tapi di atasnya dan saya perhatikan ini duri bisa memanjang kemudian jadi cabang jadi ranting jadi ini dari duri memanjang terus kemudian tumbuh daun bercabang saya pernah ketemu juga sebenarnya bahan yang udah jadi bonsai saya lihat di Facebook pernah ditawarin saya coba tanya-tanya harganya lumayan juga akhirnya saya tertarik akhirnya waktu itu saya beli bahan bengkelan tapi nggak nggak bisa nggak hidup nah yang yang seperti ini saya punya dua pot saya tanam kayaknya masing-masing lima buhon juga persis seperti ini potnya juga rencana saya mau saya coba jadi bonsai sekalian mungkin rencana hari ini mau saya pangkas atau mungkin nanti akan saya teruskan biar kayak hutan juga grouping atau forest saya pikir nggak ada salahnya dicoba jadi ini rencana saya mau saya pangkas biar agak pendek saya harapannya nanti muncul cabang atau tunas baru tapi saya lihat ini ada yang cabangnya di bawah juga jadi saya pikir di pangkas bagian atasnya nggak terlalu masalah ini saya pangkas untuk mungkin tingginya dulu karena supaya nggak terlalu tinggi jadi ini rencananya akan saya pangkas dulu mungkin saya mulai dari yang di pinggir dulu saya potong pendek langsung kalau batang tuanya ini warnanya putih ya ke mirip apa ya kalau tuh warna putih mirip waru seperti waru putih di batangnya kalau udah tua tapi ini masih coklat mungkin karena masih muda di beberapa postingan atau kiriman di grup juga saya lihat teman-teman juga ada yang dapat donggilan teranggulan jadi saya pikir di khususnya di Jawa itu relatif masih banyak saya tanya teman-teman dan pendongkel yang di Jogja katanya sering ketemu juga bohon teranggulungnya tapi nggak diambil karena mungkin nggak nggak begitu populer di jadikan bonsai ini saya pangkas kalau mudah-mudahan nanti seterusnya akan saya jadikan bonsai aja ini jadi pucuknya ini bisa dimakan karena seperti tadi saya bilang di awal ini jadi apa namanya buahnya salah satu bahan untuk masakan dari Sumbawa namanya sepat dan rasanya sepet sepet rasanya sedangkan buahnya kalau mungkin teman-teman nanti ketemu di di gunung atau di hutan buahnya bulat kalau pas berbuah warnanya bulat segede klereng warnanya merah keumuan merah agak ungu kadang agak hitam juga jadi dalamnya bening seperti apa ya mungkin buah buah kelengkeng tapi agak agak apa ya seperti gel buahnya bijinya keras di dalam dan kalau buahnya itu rasanya kecut kecut sepet buahnya oke nah ini udah saya pangkas sementara mungkin seperti ini dulu karena dari awal memang saya nggak ada rencana mau saya jadikan bonsai tapi mudah-mudahan nanti bisa jadi bonsai seterusnya oke jadi ini hasilnya setelah saya pangkas yang kecil lebih pendek dari yang gede yang tengah ini saya tinggikan nanti kalau ada perubahan atau update akan saya bikin videonya oke saya pikir video untuk bahan bom saya teranggulon ini sampai disini dulu semoga bermanfaat sampai ketemu di video channel belajar bom saya berikutnya ya saya 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 ninguém tentu besejだから k Lorenzo ambil tembel bus balkan